Intro Tamu saya berikutnya, katanya di bulan Mei nanti mau berangkat ke London. Katanya ada undangan untuk bawa rombongan ke sana, untuk tampil di sana. Ini kesempatan saya untuk minta ikut. Doain ya. Ajak kalian. Kalau aku ajak kalian pasti gak diajak lah aku, banyak banget bawaannya. Gak bisa, koperku aja ada 10. Iya dong, orang mau ke London. You know London? Itu kan kesempatan aku nanti bikin selfie-selfie, pakai baju yang macem-macem. Aku eksas banget, bawa acara gitu loh. Sorry ya, tapi kalau aku sampai diajak, kalau kamu ikut mendoakan, aku kasih oleh-oleh pasti. Aku akan tampilkan semua foto-foto selama aku di sana di acara ini. Sama-sama. Ya ya, jangan pakai emosi ngomongnya ya. Tamu kayak yang berikutnya ada Eyang Titik Puspa. Sehat. Senangnya bisa hadir lagi. Sehat selalu, Eyang. Satu, Nol. Aku sebutnya nomor delapan juga sih, rada bulat bulat juga. Silahkan duduk, Eyang. Silahkan duduk. Oke. Mau minum dulu? Mau minum? Iya, udah minum. Aku udah siapin loh dari seminggu lalu. Sudah ada itu, Anu-nya. Itu barusan tadi. Udah siap ke London bulan. Bulan Mei bener gak sih, Eyang? Januari, Februar, Maret, April Mei. Ya, akhir Mei. Akhir Mei. Jadi itu membawa, ini bawa yang 10 anak yang kemarin audisi itu ya? Iya. Ceritain dong. Jadi aku tuh diminta waktu tahun 2014. Tapi 2014 saya baru repot ngurusin anak yang 10 itu. Oke, audisi ya. Audisi dari 100 dapat 10. Nah itu untuk saya kasihkan tugas. Saya sekolah singing, acting, and dancing. Tapi karena anak sekolah. Jadi bisanya sekolah di situ cuma 2 hari. Sabtu dan Minggu. Oh iya, pas mereka gak sekolah ya. Jadi ini yang diberi nama Duta Cinta ini, anak-anak ini. 10 anak dan sekarang sudah terkumpul 10. Terus ke London ini mau ngapain? Jadi di sana itu ada yang namanya Hello Indonesia. Yang dibuat oleh seorang ibu Indonesia yang sudah 30 tahun tinggal di sana. Dia punya satu keinginan supaya mereka melihat Indonesia itu kayak apa gitu. Jadi di sana semua pertunjukan itu bentuknya ya ada seni, tari, nyanyi, dan sebagainya. Juga ada makanan gitu loh. Oh jadi satu harian penuh nih acaranya. Jadi nanti yang Duta Cinta ini mereka perform ada nanti ada operet atau kayak gimana sih? Nyanyi-nyanyi aja tapi yang sifatnya menggugah anak-anak London yang sudah mungkin agak lupa pada Indonesia. Pasti enggak ya lupanya sih enggak. Cuma di situ saya lupa. Lupa lagu-lagu kali ya. Apakah mungkin cintanya agak terlupa gitu. Oke. Jadi makanya saya sebut ini Duta Cinta karena dia akan membawa cinta ke seluruh anak Indonesia. Oh manisnya. Dikenalin dong kita sama sepuluh anak ini. Mungkin mereka enggak ada di sini sekarang kan. Tapi mungkin bisa dikasih tahu mereka ini usia berapa aja. Dari umur 13 sampai 15. Dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Oh gitu. Mereka tuh enggak semua dari Jakarta. Dari seluruh Indonesia. Bukan artinya tuh anunya dia apa. Latar belakangnya keluarga. Dan ini mereka selama mereka belajar di Sabtu Minggu itu yang titik juga selalu ada di situ. Ya pasti. Untuk melatih mereka juga lah. Kan ada gurunya vokal, gurunya kakari, ada gurunya itu acting. Tapi saya di waktu mereka selesai saya ajak bicara. Saya memasukin cinta dari atas Tuhan, negara dan sesama. Jadi gimana ngeliat anak-anak ini yang sudah 10 anak terkumpul dalam Duta Cinta ini. Yang gimana melihat mereka ke depannya nanti. Mereka punya peluang yang seperti apa. Mereka itu adalah anak-anak yang bukan main talentanya luar biasa. Jadi dia memang kan bukan cuma nyanyi apa, dancing dan itu. Itu tuh semua dikerjakan tuh dengan yang tadinya kan 10, satu di sana, satu di sana. Lama-lama saya kumpulin ini. Mereka sekarang solid sekali. Seperti apa sih lagunya? Semua lagunya ciptaan yang juga? Ada dua yang bukan dari salah satu teman, dari Idot, Abram dan sebagainya. Yang satu yang saya kagumi seorang pencipta yang namanya Ismail Marzuki. Itu lagunya Indonesia Busaka. Oh, dinyanyikan sama anak-anak ini lagi. Kayak es sirup gitu. Oh iya, iya gak apa-apa kalau es sirup itu memang meninggal kesan yang manis, yang segar. Indah gitu. Ini kapan-kapan boleh gak anak-anaknya aku undang kesini ya kalau mereka pas lagi? Boleh ya? Sekarang sedang apa ya, mau ambil bikin klip. Oh lagi mau bikin video klip di Indonesia, di Jakarta? Di Jakarta aja gak apa-apa. Sudah ada konsepnya semuanya, sudah beres single shooting. Boleh denger gak salah satu lagunya mereka seperti apa? Atau yang mau dibikin klip ini mungkin? Ini. Akulah anak bangsa Indonesia, sopan santun dan sinta damai. Hormat kepada Ayah Bunda, taat kepada Sang Maha Esa. Indonesia aku pun berjanji, harus jadi bangsa terpuji. Terima kasih para pahlawan, pahlawan dari segala bidang. Cinta, cinta, cinta bangsa dan negeriku Indonesia, aku bangga, bangga, aku bangga jadi anak Indonesia. Weng-weng-weng-weng-jing. Oke loh. Weng-weng-jing, kerek-kereknya itu. Ini albumnya kapan? Kalau enggak Maret ya mungkin akhir-akhir Maret atau apa gitu. Jadi sebelum ke London albumnya sudah jadi. Mungkin bagi-bagi album juga dong di sana ya, bisa bawa sebagai oleh-oleh ya. Nah sekarang ini kan juga suka banyak nih anak-anak yang lagi nonton. Yang bisa gak kasih, mungkin apa yang yang kasih tau ke anak-anak saat lagi ngumpul, mungkin bisa di-share di sini juga sehingga setelah mereka nonton ini mereka juga yang lagi nonton bisa semakin aduh aku sayang banget sama Indonesia, aku pengen jadi bagian duta cinta, gak usah ikutan bikin album. Tapi mungkin di lingkungan sendiri dia bisa jadi duta cinta. Jadi seperti saya sekarang ini, seperti orang yang punya banyak utang. Hidup saya udah semakin 77 tahun, semakin banyak utang saya. Utang kepada siapa? Utang kepada Tuhan. Aku sudah diberi sesuatu yang indah, bisa ketemu Anda, ketemu Anda. Itu kenikmatan yang luar biasa. Utang kepada negara. Di dalam ketuaan saya ini, saya bisa tinggal di negara yang indah. Menanti panggilan yang kuasa dengan tenang. Utang kepada pemerintah, anak-anak terutama. Saya harus memberikan tabir. Tabir buat anak-anak yang sekarang di negara kita ini sedang banyak sesuatu yang mengerikan. Iya, betul. Jadi kalau dengan tabir lagu-lagu dari kami, itu akan membelai, memeluk mereka dengan cinta. Cinta kasih kepada Tuhan, kepada sebangsa, dan kepada sesama. Disitulah. Dan mereka pun akan merasakan bahwa dia menjadi orang yang diperhatikan. Perhatikan, selama ini yang namanya acara di televisi, sorry ya. Buat anak-anak sangat, sangat seupil. Upil. Jadi mereka mencari keluar. Cari TV di mana, di internet, sampai mendapat gambar, berita, sesuatu yang mengerikan. Yang belum pas untuk usia mereka juga. Pas lagi, killing them, killing them ya. Jadi membunuh mereka dalam sifat apapun cinta ini dan itu. Positifnya ya, terbunuh. Terbunuh. Jadi itulah saya mengatakan, saya akan memberikan tabir kepada anak-anak ini. Untuk supaya nanti dengan mendengar lagu-lagu itu, mereka akan merasa bahwa, Oh, gak taunya saya harus terima kasih kepada para, apa ya, pahlawan dari segala bidang itu. Iya, iya, iya. Anda yang sudah sering memberikan penerangan-penerangan yang bagus dengan lewat kelucuan, dengan lewat cinta, merasa apa, kesatuan. Itu kan akan memberikan sesuatu yang positif thinking. Yang positif, betul banget. Nah, itu penting sekali. Itu membuat sehat. Iya, benar. Semoga anak-anak Indonesia tidak tumbuh dengan penuh marah, kedingungan, kegalauan. Kita udah gak usah pakai kata-kata galau lagi, gak ada bagus-bagusnya juga kata-kata galau itu ya. Kita sekarang pakai kata cinta, kata sayang. Apalagi gini, emang gue pikirin. Oh iya, aduk. Itu meracunin benar loh. Akhirnya mereka tidak mau memikirkan orang lain. Iya, benar. Emang gue pikirin. Jadi apa yang kamu pikirin kalau emang gue pikirin gak? Iya, benar. Ngapain kita dikasih isi kepala, kita gak pakai untuk mikir. Mendingan kita pikirin. Ponyet aja mikir. Exactly. Nah, monyet aja mikir. Apakah kamu monyet? Aku langsung cek sih, enggak sih ya. Yang terima kasih banget sudah hadir di sini. Ini oleh orangku. Walaupun aku gak ikut ke London, ini bisa dibawa di pesawat. Aku maunya ini, ada kasur. Jadi kalau tamu sudah 2-3 kali dapat bantal. Nanti kalau sudah 12 kali itu dapat kerabotan rumah tangga. Ya, sudah 25 kali kita kasih rumah. Hebat banget acaranya. Nah, bobo. Oke, saya terus yang terima kasih. Aku tunggu anak-anak kita cinta ya di sini ya. Besok-besok dateng ya. Oke. Jangan kemana-mana masih bicara soal musik. Masih ada tamu kulit. Nantikan sebentar lagi. Bye-bye. 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 Sekarang bayangkan, coba kamu bayangkan di mana kita buka lemari. Kan biasanya baju, mau naruh baju. Iya, iya, iya. Buka, dia di bawah situ, dia gini tembak. Iya, gak di mana? Ah. I'm laying down precisely at your feet.